Kejaksaan Negeri Prabu Muli menyita harta kekayaan dari seorang terpidana korupsi pemberian fasilitas kredit modal konstruksi sebesar 727 juta rupiah. Kejari Prabu Muli mengeksekusi pengembalian kerugian negara kasus korupsi penyalahgunaan dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja PT KDI tahun 2017 dan 2019 atas terpidana IM di IBRI Cabang Prabu Muli. Kasih Intelijen Kejari Prabu Muli Anjesra Karya mengatakan sita esekusi terhadap harta kekayaan milik terpidana IM tersebut diantaranya berupa uang sebesar 727 juta rupiah yang langsung disetor ke kas negara melalui BRI Cabang Prabu Muli. Sementara itu untuk lima bidang tanah beserta sertifikat hak milik asli rencananya akan dilelang kejari Prabu Muli melalui bidang barang bukti. Adanya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 727 juta. yang langsung disetorkan ke kas negara Seki Bank BRI Cabang Prabu Muli. Jadi kemudian yang kedua dilakukan sita eksekusi aset terpidana Ibrahim Hamid bin Puzakal Hamid berupa lima sertifikat tanah yang akan dilelang untuk pembayaran uang pengganti. Dalam sidang yang digelar sebelumnya di pengadilan tipikor Palembang beberapa waktu lalu Majelis Hakim menjatuhkan fonis pidana penjara selama 3 tahun penjara terhadap FR dan IM. Bini Ferdau, Spal TV